Guna mengantisipasi dampak buruk pada musim kemarau tahun ini atau El Nino, puluhan ribu ton beras dicadangkan oleh Pemkap Mooro Jambi. Beras milih Pemkap tersebut diakini mampu memenuhi kebutuhan masyarakat Mooro Jambi. Pemerintah Kebupatan Mooro Jambi telah mencadangkan 39 ton beras untuk kebutuhan masyarakat. Puluhan ton beras jenis premium tersebut kini masih disimpan di gudang bulog Divisi Regional Jambi. Hal tersebut untuk mengantisipasi dampak buruk El Nino pada musim kemarau tahun ini. Kadis Ketahanan Pangan Mooro Jambi Ardanus mengatakan, Pemkap meyakini ketersediaan beras tersebut tercukupi selama dua bulan dan Pemkap akan memaksimalkan hasil panen para petani yang ada di wilayah Mooro Jambi. Untuk penyaluran beras cadangan tersebut nantinya akan bekerja sama dengan pihak bulog. El Nino ini dua bulan ke depan, misalnya cukup. Kemudian kita kan sebentar lagi akan panen. Petani kita, dua bulan ke depan kan panen. Sekarang kan padi sudah mulai munih. Kalau dipenuhi jalan seperti di tempat bulan dan segala macam kan. Di daerah lain, sebentar lagi panen. Jadi setelah kita cukup. Untuk diketahui mereka yang berhak menerima beras cadangan pemerintah tersebut, merupakan masyarakat miskin yang terdampak dari El Nino atau musim kemarau kering tahun 2023. Bantuan secara gratis dari pemerintah ini diharapkan dapat disalurkan secara tepat sasaran dan bermanfaat bagi masyarakat. Syasri Nurhadi, Jambi TV